Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Kaya mendadak dari ganti untung kilang minyak. Kenapa kalimatnya bukan ganti rugi tapi ganti untung akan kita bahas. Satu hal yang jelas ada video yang sudah merebak jadi viral mendadak di sosial media dengan alamat akun at undercover.id. Judul captionnya pun juga menarik perhatian sangat catchy. Satu desa borong mobil mantap. Ini menarik sekali ya satu desa mendadak bisa menjadi tajir. Mungkin belum tajir mentir tapi paling tidak semuanya langsung jadi miliarder. Apa dibalik diborongnya mobil-mobil baru tadi dan berapa jumlah mobil yang diborong oleh penduduk satu kampung, satu desa yang mayoritas sebelumnya adalah petani ini. Mereka semuanya berbarengan kompak beli mobil rame-rame. Kita bahas kayak mendadak dari ganti untung kilang minyak. Ini adalah ganti rugi kilang tuban. Jadi kejadiannya ada di desa Sumur Geneng. Ini ada di kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Provinsi ada di Jawa Timur, kecamatannya ada di Jenu. Ini gambar yang mendadak viral di sosial media. Satu desa borong mobil mantap. Tuban borong mobil. Ini menarik tidak tanggung-tanggung. Jumlah mobilnya pun ada sebanyak total ya. 176 mobil unit baru first hand. Benar-benar fresh dari dilir dibeli oleh penduduk satu kampung, satu desa ini. Yang terakhir yang datang sampai masuk ke dalam foto dan video. Dan akhirnya tersebar luas dan viral jumlahnya ada 17 unit mobil baru. Yang terakhir totalnya ada 176 mobil baru. Sebagaimana dilaporkan oleh kepala desa di desa Sumur Geneng, kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Apa sih dibalik mendadak mereka semuanya dapat duit banyak banget sampai miliaran. Rata-rata dapat 8 miliar rupiah per warga, kepala keluarga. Ini mereka mendapatkan rejeki, mendapatkan keberuntungan. Mungkin bisa dianalurikan menemukan durian runtuh, bukan kejatuhan durian ya. Karena mendadak mereka ternyata ada di atas tanah dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Sehingga patut mendapatkan apresiasi berupa kompensasi. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Karena ternyata dari proses penyerahan tanah warga ini ke pemerintah, ini tidak diwarnai sengketa, tidak ada proses gugatan juga. Sehingga dikatakan di sini ganti untung. Penerima pembayaran pembebasan lahan, lahan untuk apa sih? Nanti akan kita bahas lebih detail. Penerimanya ada sebanyak 225 warga. Dan ada tiga desa di sini tersebar, tetapi yang menjadi viral adalah warga desa Sumur Geneng. Karena yang memborong mobil kompak banyak sekali. Harga tanah yang dilepas oleh para warga yang ternyata ada di atas sumber pemasukan negara yang berpotensi tinggi untuk membuat kita bisa mandiri secara energi, dihargai di Rp600.000 sampai ke Rp800.000 per meter. Ini harga tanah yang akhirnya disepakati bersama oleh warga. Harga ini keluar dari penilaian kantor jasa penilai publik atau KJPP. KJPP sudah memberikan tenggat waktu, diberikan kesempatan 14 hari semenjak harga yang disepakati bersama ditetapkan. Sehingga sebenarnya Anda punya hak untuk menggugat kalau tidak setuju tanah Anda akan diambil alih dengan harga sekian rentangnya. Tapi ternyata dalam waktu 14 hari ini tidak ada laporan gugatan sama sekali. Bahkan sampai sekarang masuk ke dalam tahap keempat pembebasan lahan. Sehingga dikatakan tadi ganti untung bukan ganti rugi. Rata-rata nilai transaksi yang terjadi dengan adanya penyerahan tanah oleh warga ke pihak pemerintah ini ada di Rp8 miliar. Jadi tadi 225 warga. Rata-rata kebanyakan nilai transaksinya ketika Anda menjual tanah dan bangunan milik Anda dihargai di Rp8 miliar. Transaksi tertingginya ternyata ada juga. Beberapa warga yang memiliki tanah katakanlah sampai ke 4 hektaran. Dan mereka mendapatkan dan mencetat membukukan transaksi tertinggi nilainya sampai ke Rp26 miliar. Anda punya uang Rp8 miliar saja gak heran kalau Anda bisa beli mobil apapun jenisnya ya. Termasuk jenis yang mungkin ada di kelas menengah. Tetapi yang jelas ini Rp8 miliar transaksi tertinggi di Rp26 miliar. Ini dibalik ketiban untungnya para warga di tiga desa. Desanya dimana saja nanti kita bahas. Ini diganti rugi kilang tuban gambarannya seperti ini. Sehingga mengantarkan berbondong-bondong para warga desa ini menjadi miliarder dan bisa beli mobil rame-rame. Nah ini adalah rincian luas lahan kilang tuban. Sekarang kita tahu ternyata lahan tanah yang diserahkan oleh warga ke pemerintah tadi akan digunakan oleh Pertamina untuk membangun kilang tuban. Di Energy Outlook sebelumnya di CNBC Indonesia pernah kita bahas ini Pertamina memang selalu berkomitmen untuk mewujudkan misi ingin membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional. Salah satunya disampaikan oleh Pertamina adalah kilang tuban ini bisa menghasilkan potensi luar biasa agar Indonesia bisa mengurangi jumlah import dari sektor energi khususnya BBN. Ini luasan lahan yang akan dijadikan kilang oleh Pertamina. Selanjutnya kita gunakan istilah kilang tuban karena ada di daerah Kabupaten Tuban. Lahan ada di atas penduduk warga desa tiga ya. Desa Wadung, kemudian desa Kali Untu dan juga desa Sumur Geneng. Untuk tiga desa ini lahannya sudah diserahkan dan sekarang masuk ke dalam tahap keempat pembebasan lahan, penyerahan dari warga ke pemerintah. Diharapkan minggu terakhir Februari ini bisa selesai. Luasnya lahan yang digunakan yang merupakan milik warga tiga desa ini ada 384 hektare. Kemudian ada juga lahan milik KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 328 hektare. Selanjutnya ada juga lahan milik Perhutani di 109 hektare. Tidak heran kalau warga berhak untuk mendapatkan ganti untung karena jumlah lahan yang akan diambil mendominasi milik warga di sebanyak tiga desa. Ada di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Berikutnya kita lihat ini adalah profil kilang tuban. Mengapa kilang tuban ini begitu penting dan juga harus disegerakan selesai. Sehingga proses serah terima dan pembebasan lahan pun juga harus disegerakan. Ini profil dari kilang tuban milik Pertamina dibangun di desa Wadung, desa Kali Untu dan desa Sumur Geneng. Ketiganya ada di Kecamatan Jenuka, Bupaten Tuban, Jawa Timur. Kapasitas pengolahan yang bisa dihasilkan dari kilang tuban ini ada di angka proyeksinya 300 ribu barel per hari. Dari kapasitas pengolahan 300 ribu barel per hari ini bisa dihasilkan end product, tiga produk utama dari kilang ini. Yang pertama BBM bahan bakar minyak dan tidak tanggung-tanggung BBMnya ini adalah kualitas Euro 5 yang disyaratkan sebagai kualitas bahan bakar minyak yang ramah lingkungan karena kita tengah menuju ke sana. BBMnya berupa gasolin dan juga diesel jumlahnya berapa yang berpotensi bisa dihasilkan di 30 juta kiloliter per harinya. Kemudian produk lain yang bisa dihasilkan dari kilang tuban, aftur untuk bahan bakar transportasi udara jumlahnya berpotensi bisa dihasilkan di 4 juta liter per hari. Kemudian ada juga petrokimia, untuk produk petrokimia bisa dihasilkan sebanyak 4,25 juta ton per tahun. Ini adalah produk yang berpotensi bisa dihasilkan ketika nanti kilang tuban benar-benar bisa dimulai, dieksekusi dan juga beroperasi. Next kita lihat ini adalah profil kilang tuban berikutnya. Target beroperasi ditetapkan nanti bisa segera dieksekusi dan beroperasi di 2026. Untuk menuju 2026 pun ini ada timeline, waktunya tidak pendek karena sebenarnya proyek ini sebelumnya masuk dalam proyek prioritas infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo di kabinet yang pertama. Di periode pertama pun sebenarnya kilang tuban ini sudah dipersiapkan dengan matang dan juga masak-masak tapi prosesnya memang sepertinya memakan waktu dan nanti ditargetkan kali ini harus segera selesai, 2026. Kilang tuban ini merupakan usaha patungan atau joint venture antara Pertamina Persero, 55% untuk Pertamina. Kemudian saham berikutnya di 45% dimiliki oleh Rosneft ini adalah perusahaan migas yang paling terkenal asal Rusia. Tadi saya sampaikan ini perjalanannya panjang untuk mimpi membangun kilang sendiri khususnya di kilang tuban ini. Karena ini berawal jauh-jauh di 2016 waktu itu Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Sochi di Rusia. Ketika ada kunjungan ini akhirnya terjadi perbincangan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara federasi Rusia akhirnya dihasilkan salah satunya proyek besar ini profil kilang tuban. Kemudian di 2017 Pertamina Rosneft ini mulai dibentuk dengan kepemilikan saham majoritas ada di Pertamina sisanya dibiliki oleh Rosneft Rusia dengan nama sekarang PT Pertamina Rosneft. 2019 Presiden Joko Widodo memerintahkan harus segera dipercepat fasilitasi untuk para investor. Kemudian awal 2020 karena Presiden sudah memberikan titah harus dipercepat ini harus difasilitasi sehingga bisa segera terwujud kilang tuban. Kepala BKPM Bahli Lahadalia ini langsung menangani dan terjun langsung membebaskan lahan. Karena kita tahu bersama di Indonesia biasanya kendala utamanya kalau kita ingin membangun mega proyek seperti ini adalah mengenai kendala pembebasan lahan, izin dan sebagainya. Ini awal 2020 Kepala BKPM langsung menggandeng Pemprov Jatim kemudian Pemkap Tuban dan Pertamina. Sehingga sekarang kita sudah masuk dalam tahap keempat proses pembebasan lahan dan diharapkan minggu terakhir Februari bisa selesai. Ini ya nilai proyeknya 211,9 triliun rupiah. Ini ada catatan menarik kalau kita berbicara seberapa besar nilai investasi dari proyek kilang tuban di 211,9 triliun ini. Anda tahu ini sebelumnya pernah dimasukkan ke dalam daftar investasi yang dalam tanda kutip mangkrak karena kendala pembebasan lahan. Totalnya waktu itu daftar kelompok investasi yang mangkrak karena kendala pembebasan lahan ada di 708 triliun rupiah secara total. Dan ini kebetulan pernah masuk ke sana tetapi sekarang sudah mulai lancar bahkan sudah masuk ke dalam tahap keempat untuk pembebasan lahan. Sehingga dikeluarkan dari kelompok tadi daftar investasi yang mangkrak terkendala karena pembebasan lahan. Next ini adalah profil kilang tuban berikutnya. Jenis proyeknya adalah New Gross Root Refinery dan Petrochemical atau disingkat NGRR. Ini kita tahu bagian dari mega proyek kilang Pertamina berupa RDMP dan juga GRR yang ini adalah NGRR. Ini Refinery Development Master Plan ini adalah pengembangan kilang yang sudah ada. Dan ada juga di sini Gross Root Definery atau GRR ini pembangunan kilang baru. Dan kilang tuban ini masuk ke dalam Gross Root Refinery atau pembangunan kilang baru sekaligus diintergasikan ke dalam Petrochemical sehingga menjadi NGRR. Kemajuan desain teknis dasarnya sekarang prosesnya sudah sampai ke 98,8% sehingga semuanya tengah menunggu agar segera bisa dieksekusi. Kemudian seberapa penting juga kilang tuban ini harus segera berjalan. Karena ternyata potensi serapan tenaga kerjanya sangat besar bahkan di tengah masa pandemi seperti saat ini. 20 ribu diperkirakan tenaga kerja bisa terserap pada saat proses konstruksi proyek. Kemudian 2.500 nanti diharapkan jumlah tenaga kerja bisa terserap pada tahap operasional. Dan sekali lagi mengapa ini sangat penting? Karena bagian dari mega proyek kilang Pertamina, RDMP maupun GRR di mana Pertamina ingin mewujudkan mimpi bersama membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional. Inilah dibalik mengapa sampai viral kaya mendadak dari ganti untung kilang minyak. Semoga tidak hanya penduduk yang mendapatkan keuntungan tapi juga bangsa dan negara Indonesia dengan adanya nanti kita punya kemandirian energi dengan berdirinya kilang minyak di tuban Jawa Timur ini. Terima kasih telah menonton!